Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar yang kedua perbaiki sholat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganyan kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakat untuk doakan kamu? Paling didoakan kamu di status. Semoga bahagia ya. Memangnya itu status Tuhan mau baca. Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih. Sabar. Iya toh. Saya pak, dulu pak PJ, 2014 ikut juga pil wali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya enggak mau dibilang kalah. Enggak mau, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar, yang kedua perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga, pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar, ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah. Nah, satu, makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati memilih pemimpin. Saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sab. Ya tahu? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghapal Quran. Anak remaja yang pergi pondok menghapal Quran. Pulang dari pondok Ramadan. Rarawe disuruh. Nah, kau lah didengar hapalanmu. Dia jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya. Namanya kaget. Depresi, stres, hilang hapalan. Dia ingat-ingat apa sambungannya ini. Dia lupa betul apa sambungannya ini. Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, Pak imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah. Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung. Waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali ini? Ada kawan saya, sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak. Wih, lenyak imamnya. Masa bugis dia bilang, hilang imam. Wah, kacau satu jam masjid. Ternyata imam hilang. Kita tunggu-tunggu lama sujud. Tidak bangun baru, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, Pak imam, kenapa keluar tinggalkan sab? Dia bilang, saya kentut, nak. Pak imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala, supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milik imam. InsyaAllah, bulan 11 akan datang, Provinsi Riau milik imam. Jangan kau salah milik imam. Kalau kau salah milik imam, Kamu, kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Ini Riau kan kaya, saya pergi ke Dumai. Uh, gasnya besar, meminyaknya luar biasa. Tapi, kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya, salahnya kalian kalau kau salah milik pemimpin. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah iftiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka, saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena satu suku. Jangan kau pilih karena kau tim suksesnya. Nah, tapi pilih yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan Provinsi Riau. Hati-hati milik pemimpin. Yang ketiga, hati-hati milik teman. Hati-hati milik teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik. Cuma sayang seribu sayang, kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama. Kau cium tangannya pejabat, baru lima menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu korden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghapal Quran, kau jemput. Kau kirimi ojek. Grab. Rusak lagi setang kakinya satu. Setengah matilah kita di belakang, tak gantung kaki. Hujan lagi, satu mantel berdua. Sudah sampai? Sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Liga-dua kali tikungan, bahasa semua kita punya baju. Satu jam kita selawatan. Salallah Allah Muhammad. Salallah Allah. Bahasa semua ketik, Pak. Tidak ada kipas angin. Begitu pulang, dikasih uang lima puluh ribu, dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius sini. Tapi saya bersyukur Provinsi Rio ulang tahun dengan membikin tabli akbar seperti ini. Banyak Provinsi ulang tahun, pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Bajunya, kelihatan dadah, pendek pula. Tidak juga kau dikasih pegang? Kau dikasih liat-liat saya. Jangan ketawa, saya serius sini. Maka kita bersyukur dibawa ke pemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabli akbar. Sudah selalu tabli akbar, Ustaz. Tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi, mashab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia Pak. Ustaz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A minus. Alhamdulillah. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Hati-hati milih teman. Pak PJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati. Kalau bapak jadi pejabat besok-besok, hati-hati milih teman Pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Bapak mau buktikan, rasakan saja tiga hari yang akan datang Pak. Beda sudah temannya bapak-bapak. Iya. Waktu kita mau rasakan Pak, bedakan rasa waktu bapak masuk rumah dinas. Dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan. Siapa, 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 siapa. Begitu hilang lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin. Kalau Allah berikan kepemimpinan. Lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Jangan lupa. Jangan lupa.